Hi guys, kali ini aku membagikan cara supaya strawberry pasti berbuah Disini aku menyertakan tanggal pengambilan videonya supaya lebih jelas guys Setelah potnya dibongkar, ini akar strawberry semua guys Jadi untuk tanaman baru, kita bersihkan dulu potnya supaya virus-virus ataupun penyakit tanaman lama tidak ada untuk tanaman yang baru nanti Lalu kita taruh media tanam Ini seluruh yang akan kita tanam Untuk pemilihan seluruh, dipastikan yang sehat ya guys Tidak ada bercak-bercak dan sudah cukup umur Untuk melihat cukup umurnya, kita lihat jumlah akarnya guys Kalau sudah banyak akarnya, berarti dia sudah bisa mandiri Ini kita pindah tanam Pindah tanam saya seperti biasa, yang penting mahkota dari stroberinya tidak ketutup tanah Media tanam adalah yang paling utama Jadi pastikan media tanamnya itu punya unsur hara yang baik dan cukup untuk tanaman Kali ini aku langsung tempatkan di tempat yang cukup matahari Karena aku pikir akarnya sudah cukup buat guys Ini dia setelah 2 hari pindah tanam, tidak ada mati dan juga dilayu Tiga minggu atau 21 hari setelah pindah tanam Ini rumput-rumputnya sudah besar guys Dan juga sudah berbunga Jadi kita bersihkan sekeliling dari tanaman stroberi Tidak lupa juga daun-daun yang sudah tua dan kering Itu saya ambil juga Supaya tanamnya fitri itu sehat dan dan produktif Ini ada tanaman yang sudah berbuah guys Jadi tinggal tunggu panen Buah yang rusak juga biasanya aku kasih keluar guys Supaya yang lain bisa lebih maksimal Dua hari setelah dibersihkan guys Terlihat tanaman jauh lebih sehat Daun-daunnya lebih bagus lagi 28 hari setelah pindah tanam Buah sudah ada yang merah guys Walaupun buahnya tidak terlalu besar Tetapi ini adalah pencapaian besar Karena satu bulan stroberi kita sudah bisa panen Menurut saya media tanam sebesar itu pengaruhnya guys Terhadap tanaman Makanya jangan sepele di media tanamnya guys 32 hari setelah pindah tanam Ini buah kedua siap untuk dipanen Untuk pot yang berukuran agak besar begini 6 tanaman itu tidak terlalu mengganggu guys Semuanya masih bisa berproduksi secara baik Menurutku asal media tanamnya baik Dan juga kita memperhatikan waktu untuk penyiangan dan pemupukan Jadi itu cerita dari kebunku hari ini Semangat terus menanggung stroberi Dan semoga kebunmu menghasilkan yang baik Sampai jumpa guys di video-video yang lain Terima kasih telah menonton!